Intro Hayo, siapa yang masih picky eater? Alias suka pilih-pilih makanan? Doyanannya cuma makan makanan ala western style Kayak steak, pasta, french fries atau burger Biar kebarat-baratan Hmm, emang gak pengen-gak pengen gitu? Guys-guys semua nyecipin kuliner lokal tanah air Cuma gara-gara tampilannya gak sekeren masakan internasional Hohoho, jangan underestimate dulu ya Sekarang udah banyak restoran dan kafe di Indonesia Yang punya menu-menu ciamik dengan gaya fusion Iya, iya tau pada kepo kan? Kita mah baik Cus, langsung meluncur ke lokasi Berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara Tempat makan ini suasananya American style banget Lengkap dengan tampilan bentuk bar ala teater bioskop klasik gitu Oke, menu pertama Ada steak rib eye balado Tau gak sih guys Fusion food adalah kombinasi dari beberapa elemen makanan Yang dipadu-padankan hingga menjadi satu jenis makanan dengan cita rasa baru Nah, kebetulan disini menu-menu makanan ala western diolah dengan resep bumbu rempah nusantara Kayak gini nih Meski tampilannya steak Tapi akan kita mix dengan sambal balado ala ranah minang No debat deh ini Dari tampilannya aja udah keliatan enak banget Apalagi kalau udah masuk mulut Beuh, mantudetap, mantap Udah, tambo cie Pengaruh masakan dari Pulau Sumatra Emang banyak mempengaruhi Chef Andri Ali Dalam membuat masakan Indonesia dengan sentuhan modern gaya fusion Lanjut menu selanjutnya Ada burger rendang yang jadi andalan Udah gak usah heran Rendang sebagai salah satu makanan terlezat di Indonesia Emang cocok banget Dimix dengan salah satu menu favorit warga dunia Saking sukanya nih Bahkan di tahun 2017 Pernah dibuat burger terbesar di dunia di Amerika Serikat Dengan berat hingga 816 kilogram Burger gede ini membutuhkan waktu hingga 16 jam guys Buat memasaknya Waduh, bisa pegel-pegel tuh badan Mantep bener Burger dengan potongan patty daging rendang Yang dibuat dari brisket Serta susunan red cheddar Smoked paprika Mayonnaise Dan telur Burger rendang ini bakal disajikan dengan french fries Dan saus keju Yang rasanya pasti bakal bikin selalu merindu Buat yang gak doyan daging sapi Tenang guys Jangan protes dulu Masih ada menu ketiga Salmon sayur asem Pertama, kita bikin dulu kuahnya Oh iya Asam yang digunakan adalah asam gelugur atau asam iris Asam jenis ini diperoleh dari irisan buah asam gelugur Yang dikeringkan di bawah terik matahari Sayur asem ini terinspirasi dari sayur asem style ala kota Medan Setelah kuahnya siap Lanjut panggang ikan salmon Chef Andri punya tips nih pas memanggang salmon Pastikan sisi bagian kulitnya duluan yang dipanggang Setelah 1,5 menit dan kulit salmon crispy Cukup sekali salmon dibalik Untuk memanggang bagian dagingnya Gak perlu berlama-lama Sekitar 5 menit Seluruh bagian salmon sudah matang sempurna Yang unik guys Meskipun kuahnya sayur asem Tapi sayuran yang digunakan Ada kentang, wortel Buncis dan jagung muda Mirip isian sayur sob ya Tapi sayur-sayur ini Emang sengaja dipilih Karena memberikan tekstur warna yang lebih cantik Serta menambah nafsu makan Oke guys sekarang kita mau cobain salmon salur asemnya Dan ini ada ribai balado Dan ini ada burger rendang Yuk kita cobain yuk Gak nyangka kan Kalau daging seafood ternyata cocok-cocok aja guys Diolah dengan rasa sayur asem Bahkan di negara Thailand Sudah terkenal banget woy Rasa asam tom yum yang menggunakan aneka seafood sebagai bahan isiannya Enak banget Cabainya pedas tapi enak Hmm yummy yummy Burger rendangnya rasanya nendang banget di lidah Steak rib ay baladonya Pedasnya juara Tapi tenang guys Gak sepedas tatapan mata calon mertua kok So percaya kan Resep masakan Nusantara Bisa banget bersaing dengan kuliner bergaya western Udah gak insecure lagi dong Jadi warga plus 6-2 Terima kasih telah menonton